Ketika datang ke acara pernikahan, biasanya kita bakal mendapat suvenirnya sebagai cinderamata dari pengantin. Pengantinnya pun pasti akan memilih suvenir yang menarik atau unik, sehingga para tamu akan merasa senang. Nah, tapi bakal beda cerita nih kalau kalian pernah datang ke undangan pernikahan orang-orang tajir ini. Karena harga suvenir mereka ada yang setara dengan satu motor metik. Penasaran apa saja suvenir-suvenir ini? Cus deh, langsung aja kita bahas 7 Suvenir Pernikahan Termahal di Dunia. Nicole Kidman dan Keith Urban Siapa sih yang gak tau Nicole Kidman? Ya, dia adalah aktris Hollywood papan atas sekaligus matan istri Tom Cruise. Setelah resmi bercerai pada tahun 2001, artis pemenang Oscar ini kembali menikah dengan seorang penyanyi country yaitu Keith Urban. Keduanya menikah di Australia dengan konsep pernikahan yang tidak semewah pernikahan pertama, Nicola bersama Tom Cruise. Tapi jangan salah, karena suvenir pernikahannya gak main-main lho. Nicole Kidman dan Keith Urban memberikan setiap tamunya suvenir berupa jam tangan. Ini bukan jam tangan biasa ya, melainkan jam tangan dari perusahaan tekenal Tiffany & Co. Harga setiap jamnya dikabarkan mencapai 350 dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.200.000 rupiah. Wah, biaya untuk suvenirnya saja sudah setinggi langit ya. Tapi memang gak heran suvenirnya jutaan rupiah kalau tamu-tamu yang diundang dari kalangan penyanyi dan artis Hollywood ternama. Jangan disamain sama rakyat celata kayak kita ya. Hahaha! Yusuf Maruta Chayadi dan Clarissa White Pasangan yang dijuluki Crazy Rich Surabaya ini memang sempat viral karena pernikahan mereka yang kelewat mewah. Baiknya dari pertunangannya saja sudah menghabiskan biaya mencapai 1 triliun rupiah lho. Pertunangan itu diadakan sebanyak dua kali, yaitu di Macau dan Surabaya pada 22 Juli 2018. Sementara, pesta pernikahan mereka digelar di Bali, tempatnya di Grand Ballroom de Mulya Resort pada tanggal 1 Desember 2018. Bukan hanya karena konsep dan foto pre-wedding di lima benua nih, tapi juga karena suvenir yang diberikan kepada setiap tamu mereka gak tanggung-tanggung mewahnya. Pasangan Yusuf dan Clarissa memutuskan untuk memberikan suvenir berupa tas dan koin emas sebesar 3,5 gram hingga 10 gram. Selain itu, pasangan ini juga menyiapkan dollar price berupa iPhone dan 5 mobil Jaguar baru. Eits, ada lagi nih yang bikin pernikahan mereka memang pantas jadi salah satu pernikahan termewah di Indonesia. Yusuf dan Clarissa bahkan sanggup mengundang Callum Scott dan Michael Ernst to Rock untuk bernyanyi di pernikahan mereka lho. Wah, tamu-tamu yang datang sudah dapat suvenir jutaan rupiah ditambah lagi berasa nonton konser solo Callum Scott dan konser band Michael Ernst to Rock ya. Pasti betah deh berlama-lama di sana. Nah lho, kurang sultan gimana lagi coba dua orang ini guys. Suryo dan Jessica Ini dia pasangan Crazy Rich Surabaya lainnya yang juga sempat membuat heboh netizen Indonesia pada tahun 2016. Bagaimana gak heboh, resepsi pernikahan Suryo dan Jessica yang dikemas dengan konsep sangat mewah ini juga menyediakan hadiah yang mewah sebagai dollar price untuk tamu undangannya, yaitu mobil All New Innova Paru, satu unit motor Yamaha Mio, motor Honda Vario, motor Honda Beat, ponsel Samsung Galaxy Note H, dan berbagai macam barang elektronik mewah lainnya. Resepsi ini sendiri digelar di Grand City Convention and Exhibition Surabaya dengan dipenuhi sederet bintang ternama sebagai penyanyi pernikahan. Sebut saja Agnes Moe, Syahrini, dan Juriga. Sementara MC-nya adalah Daniel Mananta dan Ayu Dewi. Wah, kurang mewah apa lagi nih? Pangeran William dan Kate Middleton Bukan hanya dari kalangan artis dan pengusaha, pesta pernikahan pasangan ini tentunya menjadi pembicaraan di mancanegara. Yap, pernikahan dari keluarga kerajaan Inggris atau Royal Wedding, Pangeran William bahkan ditayangkan dan diberitakan hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia. Ditambah lagi, Kate Middleton yang merupakan warga sipil biasa tentunya menarik perhatian banyak orang ya. Pesta pernikahan mereka pun rasanya gak mungkin kalau tidak dibikin mewah. Memang benar saja nih, pesta pernikahan salah satu pewaris tahta kerajaan Inggris yang diselenggaraikan pada bulan April tahun 2011 ini dikabarkan menghabiskan dana sebanyak 34 juta pound sterling atau setara dengan lebih dari 600 miliar rupiah. Pasangan ini memesan 4.000 shell edisi sangat terbatas dari perusahaan yang membuat shell mewah kelas atas. Harga shell spesial dengan motif bendera Inggris ini ditaksir seharga 500 pound sterling atau setara dengan 9 hingga 10 juta rupiah. Shell ini gak cuma istimewa karena harganya yang kelewat mahal nih. Tapi juga karena shell ini khusus diproduksi untuk pernikahan pangeran William dan Kate Middleton sehingga kita gak akan menemukan shell ini di toko manapun. Keluarga kerajaan memang beda ya. Kim Kardashian dan Kanye West Kim Kardashian kembali menghebohkan dunia nih karena pernikahan ketiganya bersama Kanye West di tahun 2014. Dengan status selebritis papan atas dan penyanyi terkenal asal Amerika Serikat, tentu saja pernikahan keduanya dikemas dengan sangat mewah mulai dari undangan, konsep persepsi, makanan, hingga souvenir untuk tamu yang hadir. Untuk undangan saja, Kim dan Kanye rela melibatkan desainer ternama untuk mendesain undangan mereka menggunakan kotak sutra emas demi menyenangkan para tamu yang akan mendapatkan undangan itu. Sementara untuk souvenir, pasangan ini menyiapkan 200 goodie bag berisi botol sampanye Bollinger seharga 500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,6 juta rupiah. Gak hanya botol samping lho, tapi goodie bag itu juga berisi produk krim de la Merck seharga 2,2 juta rupiah. Lalu pernah pernik buatan tangan dari Kristal Swarovski bertuliskan nama Kim dan Kanye, serta parfum mewah dan voucher untuk perawatan spa di hotel senilai 2,8 juta rupiah. Kalau di total, maka Kim dan Kanye menghabiskan dana sebesar 14 juta rupiah untuk souvenir setiap tamunya. Wah, sederhana sekali ya! Pangeran Harry dan Meghan Markle Nah ini dia pasangan kedua dari keluarga kerajaan Inggris yang tentunya juga melangsungkan pernikahan dengan sangat mewah. Lagi-lagi, pewaris tata kerajaan Inggris menikah dengan wanita yang tidak berasal dari keluarga kerajaan nih, yaitu Meghan Markle. Meghan yang merupakan artis saat itu cukup membuat publik terkejut ya karena berhasil meluluhkan hati Pangeran Harry. Tidak kalah dari pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton, souvenir pernikahan Pangeran Harry pada tahun 2018 juga didesain dengan menarik menggunakan dominasi warna biru yang elegan. Suvenir untuk setiap tanggung sendiri terdiri atas satu goodie bag, bertuliskan inisial nama pengantin HM, serta Windsor Castle Spectator yang berisi satu koin coklat berukuran besar, shortbread, hiasan magnet, botol minum berlogo Istana Windsor, voucher belanja, sebuah peta, gelang, dan tiket parkir. Walaupun terkesan sederhana, kenyataannya souvenir ini dilelang dengan harga 9 hingga 18 juta rupiah. Suvenir ini diberikan kepada sekitar 2.600 tamu yang terdiri atas keluarga kerajaan, selebritas, dan masyarakat Inggris. Seperti suvenir mewah pada umumnya, suvenir Pangeran Harry dan Meghan Markle juga hanya bisa didapatkan dari pernikahan mereka saja ya. Sheikh Fahad Al-Sabad dan Fai Al-Kharafi Suvenir pernikahan termahal selanjutnya kembali berasal dari pernikahan keluarga kerajaan Kuwait. Pernikahan antara pewaris Tata yaitu Sheikh Fahad Al-Sabad dan putri pebisnis yaitu Fai Al-Kharafi ini digelar pada tahun 2015 dan sangat menggegarkan dunia maya. Hal ini karena suvenir yang diberikan sangat mahal, berupa cincin berlian untuk masing-masing tamu undangan. Nah, bukan hanya suvenir, bahkan galon pengantin pun dirancang oleh perusahaan ternama yaitu Chanel. Wadah, Sultan kelas atas. Cukup menghibur kemiskinan mimin lah. Nah itu dia 7 souvenir pernikahan termahal di dunia versi kita. Biaya total untuk souvenirnya saja mungkin bisa untuk membiayai resepsi atau akad nikah kita ya. Memang keluarga selebritas papan atas dan keluarga kerajaan selalu punya cara sendiri untuk mengejutkan masyarakat perihal harta kekayaan mereka. Jadi menurut kamu souvenir mana nih yang mau kamu tiru saat pernikahan kamu nanti? Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!